Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Akses masuk maupun keluar baik dari arah jalan Glen Anderson maupun Harbor Freeway and Transitway berupa jalan langsung atau direct, kecuali pengendara dari arah selatan harus melalui pintu masuk loop untuk menuju ke arah barat. Berikut merupakan evaluasi terhadap Judge Harry Peggerson Interchange. Dari arah timur ke utara exit 7B tampak bekas guardrail yang telah ditabrak. Jika diambil gambar dari jalan utama karena memang memungkinkan guardrail ditabrak saat pengemudi tidak dalam keadaan yang baik. Dari arah utara ke barat exit 14A tidak terlihat guardrail yang jelas sehingga memungkinkan pengemudi menerobos ke jalur lain dan dapat membahayakan pengemudi lain. Ditambah lagi jika pengemudi mengantuk atau mabuk dan tidak melihat reflektor yang berada di guardrail dengan jelas karena tertutup tanaman maka pengemudi akan lurus dan bisa menabrak tiang lampu lalu menahantam guardrail. Seharusnya guardrail dibuat lebih maju atau tanaman dapat dipotong agar reflektor dapat terlihat dengan jelas. Dari arah utara ke barat exit 14B tidak ada guardrail yang membatasi arah exit dan jalan utama tetapi diberi kemiringan beda tinggi. Hal ini cukup berbahaya karena memungkinkan pengemudi berpindah jalur saat mereka merasa salah jalan. Apalagi jika pengemudi mengantuk dan melewati kemiringan tersebut maka memungkinkan kendaraan dapat terguling. Di tiap jalan yang dilewati jembatan diatasnya tidak terpasang angka clearance dari jalan di bawah ke jalan diatasnya. Hal ini mungkin disebabkan clearance yang terlalu tinggi dan juga faktor ketertiban truk dalam mengangkut muatan yang tinggi. Pada bagian loop terdapat jalan yang terlihat asfalnya mulai terkikis karena arus kendaraan. Sebaiknya pada jalan yang beraspal tersebut diberi tambahan overlay agar rapisan beton pada jalan tidak mengalami aus akibat arus kendaraan. Terlihat juga pada persimpangan tidak terdapat marka yang berupa ghost island dimana marka ini membantu pengguna jalan mengenali lajurnya agar tidak tiba-tiba berpindah lajur yang akan menyebabkan hal yang tidak diinginkan. Terima kasih telah menonton!